Pembacaan Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai ayat 11 ini, saya akan mengangkat satu tema, yaitu kemuliaan Tuhan Yesus dalam perkawinan. Sekali lagi temanya, kemuliaan Tuhan Yesus dalam perkawinan. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, khususnya Saudara Bowo dan Alin. Menarik bahwa kalau kita lihat pembacaan kita ini, dikatakan ini mujizat pertama. Jadi mujizat pertama itu Tuhan Yesus buat di perkawinan. Seturut ayat 11, secara jelas disana, ayat ini berkata hal itu dibuat Yesus dikana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Nah, jadi ini seluruh mujizat pertama perkawinan. Jadi kalau ada sumber-sumber lain mengatakan, oh tidak dari kecil Yesus sudah bikin mujizat, itu omong kosong. Bukan tidak bisa, tapi dia tidak pernah melakukan itu. Tuhan Yesus itu Allah yang jadi manusia. Dan waktu dia jadi manusia, dia taat penuh kepada Bapak. Dia memang Allah, tetapi karena misi penyelamatan, maka ada penyangkalan diri begitu luar biasa. Allah jadi manusia. Dan betul-betul takluk kepada perintah atau aturan-aturan Tuhan. Makanya di dalam Filipi pasal 2, mulai ayatnya yang ke-6. Ayat itu mengatakan, ini tentang Yesus loh ya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Dalam teks Yunaninya bilang begini, dia ada sebagaimana dia ada. Betul-betul dalam naturnya sebagai Allah. Nah ini yang memang banyak orang tidak paham. Lalu melihat Alkitab dari luar. Lalu coba obrak ablik Alkitab. Ilmu tafsir Alkitab tidak bisa begitu. Semua kitab suci dari semua agama itu punya cara tafsir sendiri. Al-Quran dengan cara tafsirnya sendiri. Weda dengan cara tafsirnya sendiri. Tripitaka dengan cara tafsirnya sendiri. Alkitab dengan cara tafsirnya sendiri. Tidak bisa pakai ilmu tafsir Alkitab untuk tafsir Al-Quran. Itu tidak cocok. Atau sebaliknya. Jadi kalau Kristen sudah berkembang begini luar biasa. Di atas fondasi percaya bahwa Yesus Allah. Itu bukan percaya abal-abal. Bukan percaya bodoh-bodoh. Ada yang bilang, oh iya tapi tidak masuk akal. Oh iya wajarlah. Ngomong tentang Tuhan bukan masuk akal. Lari lewat akal. Tuhan masuk akal kemana. Melampaui akal. Makanya harus beriman. Itu cara tafsir Kristen. Saya sering tanggapi beberapa mu'alaf. Maksudnya begini loh. Di Indonesia ini kan bebas. Mau peluk agama, lu peluk aja. Lu gak usah serang-serang agama orang kan gitu. Misalnya kamu kalau mantan Kristen. Yaudah lu masuk agama lain. Belajar sungguh-sungguh agama di sana. That's it. Aman. Yang kacau selama mereka Kristen. Tidak pernah gereja dengan betul. Atau gereja di satu gereja yang pengajarannya memang parah. Baca di lain. Hantam di lain. Jadi orang tidak mengerti. Tapi sekarang waduh penghutbah-penghutbah muda, calon-calon pendeta itu bagus-bagus banget. Dalam cara menafsir, bicara doktrinal kayak begini. Nah jadi akhirnya saya sering tanggapi ketidak mengertianmu. Baru kau bilang saya bingung kenapa ini ala kok lapar. Karena Yesus kan jadi manusia. Dia pakai data-data kemanusiaan Yesus. Untuk membuktikan bahwa Yesus bukan ala. Ini salah. Kalau mau lihat kealaannya pakai data-data kealahan. Bukan pakai data-data kemanusiaan. Untuk membuktikan bahwa dia bukan ala. Contoh nih. Saya sering kasih contoh. Istri saya ini kan pendeta. Tapi PNS. Nah ini dia. Di sinode ini. PNS kah? Polisi kah? Angkatan laut kah? Dokter kah? Bisa jadi pendeta. Jadi Bapak Mama jangan kaget. Tiba-tiba ada nama pendeta Rahmat Wibowo. Itu jangan kaget. Jangan kaget. Ini orang nih kok. Dia angkatan laut? Atau pendeta? Ya why not? Asal kamu sepakat dengan tata gereja kita. Punya disiplin hidup dan komitmen taat. Ibadah tiga. Penghutbah. Rahmat Wibowo. Siapa mau tahan? Iya toh? Ibadah dua. Supri Sumintra. Mau apa? Ibadah tiga. Pendeta Roy Fangiraya. Kenapa? Salahnya di mana? Tapi ini nih. Satu TNI Angkatan Laut. Satu ASN. Satu polisi. Hari Minggu mereka pake jas berkotbah. Tang 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 tang. Senin sampai Jumat. Ini contoh aja nih. Pak Bowo pendeta. Tapi kok dia pake dinas angkatan laut? Anda tidak bisa pake data-data bahwa dia adalah seorang anggota TNI AL. Untuk membuktikan bahwa dia bukan pendeta. Tidak bisa. Itu gak nyambung. Anda tidak bisa tiba-tiba ibu pendeta Marlin Angelia Salu. Kok dia dokter gigi mah? Cabu-cabu gigi. Saya kan cabu-cabu ayat. Iya kan? Setelah mulai bingung. Ini dia yang betul apa? Keluarga di Sumba sana. Utusan dia sekolah dokter gigi. Dengan bagaimana? Su live di pendeta Melato. Bila Pastor Marlin Angelia Salu. Sedara, nanti dia ada di rumah sakit. Nanti dia ada cabu orang penggigi. Kok bilang pendeta? Nah pendeta cabu gigi. Anda tidak bisa pake data seputaran profesinya sebagai dokter. Untuk membuktikan bahwa dia bukan pendeta. Tidak bisa. Karena di sinode ini mengizinkan orang-orang non-teologi seperti mereka. Boleh jadi pendeta. Itu gereja karismatik begitu. Makanya ada pendeta insinyur Niko Nyoto Raharjo. Insinyur kok pendeta? Kenapa tidak? Karena kalau harap semua sekolah pendeta. Kayaknya penjang kawan jiwa tak lalu lama. Janganlah baik polisi yang cinta Tuhan. Hotbah. TNI yang cinta Tuhan. Hotbah. Dokter yang cinta Tuhan. Hotbah. ASN yang cinta Tuhan. Hotbah. Orang kubahnya sapa makan apa sapa? Artinya. Seringkali orang pake data kemanusiaan Yesus. Dia lapar. Dia berdarah. Dia mati. Untuk membuktikan dia itu bukan Allah. Ya tidak cocok. Kalau Anda mau tau Yesus itu Allah atau tidak. Data tentang kealahannya itu terlalu banyak di Alkitab. Ini ayat mengatakan. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap keseteraan dengan Allah itu. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah hanya memang ada satu pengorbanan luar biasa. Dari Tuhan Yesus sebagai kalimat Allah. Sebagai firman Allah. Saat dia jadi manusia. Dia taat betul. Dia takluk betul. Sebagai seorang hamba. Makanya ayatnya yang ketujuh. Baca ayatnya. Perhatikan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Lalu dalam keadaan sebagai manusia. Dia bagaimana? Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Jadi dalam hal bikin mujizat pun. Memang dia taat bapak. Nah disitu yang orang tidak ngerti. Cara tafsir Kristen punya. Nah kami ini puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kami pendeta. Tapi juga bermain di media sosial. Di Youtube, Facebook, TikTok. Untuk bicara itu. Kalau tidak paham jangan komentar. Karena kami di gereja. Kami dilarang komentar orang punya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.